Ketua Persatuan Pegusaha Pengilingan Padi atau Perpadi Kabupaten Sidrak menyebut fluktuasi harga gabah saat ini masih tergolong normal. Dan hal tersebut terjadi karena mekanisme pasar. Jadi sebenarnya perpadi, adik itu sebenarnya sebagai katalis atau alamatnya bagaimana berpihak petadi berbagai berpihak pemerintah. Makanya harga gabah yang ada di pasar itu selalu diserahkan atau disesuaikan dengan harga gabah yang ada di tingkat penjualan kita. Harapan kita sebagai perpadi, bagaimana harga beras itu lebih tinggi harganya sehingga petani juga bisa menikmati hasilnya seperti ini. Memang harganya sekarang posisinya berapa? Sekarang di tingkat petani itu Rp48.000. Kalau di tingkatan pula itu Rp15.000. Harga yang sangat fantasis. Terus kenapa? Masalahnya di mana ini? Sebenarnya tidak ada masalah. Cuma ya pernah saja mahal terus kurang harganya sebenarnya juga. Cuma kaget saja. Kaget saja sebenarnya. Berarti ada. Artinya tidak rugi sih sebenarnya. Orang yang pernah merasakan harga mahal terus kurang sedikit ya itu juga serasi dengan harga penjualan ke sekitar. Yang memainkan kira-kira siapa di sini? Tidak ada yang memainkan. Itu bisnis itu kan Gejuala Pasar. Gejuala Pasar, ya kan? Jadi normal normal saja. Normal normal saja. Artinya kalau pasar turun ya harga pembelian kita turun. Harapan kita sebagai perpadi ya tentunya harga pasar selalu lebih bagus. Supaya pembelian kita di tingkat petani juga bagus. Berarti di tingkat impar dan kuliah itu Pak maksudnya tidak ada perpadi. Ya selisihnya sih agak banyak memang sih ya. Makanya di harga di tingkat petani itu sedikit agar rendah. Tapi di harga sedikit agar. Itu harapannya Pak. Harapannya seperti ini. Pak terkait apa adanya kebijakan memasukkan beres ke bulat bagaimana perpadi menilai? Perpadi itu selalu berpartisipasi dalam hal pengadaan. Makanya sekarang ini kita akan mencoba membagi ke teman-teman kita itu nilainya Rp40.000. Yang mudah-mudahan harganya kontribusi dengan baik. Akhirnya kita bisa supply. Makanya harapan kita harga gak berstandar. Sesuai dengan harga pembelian bulu. Mudah-mudahan budang kita ini cepat. Terima kasih telah menonton!